selamat menikmati Welcome to my channel kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara menghilangkan indikator oil change di motor Suzuki GSX 150 tahapan-tahapannya adalah pertama kita harus memiliki oli dan kali ini saya sudah membeli oli yang ukuran 0,8 liter nerek shell dengan saya 10W 40 tapi yang saya beli 2 botol perimbangannya 0,8 liter dikali 2 jadi 1,6 liter motor Suzuki ini memerlukan oli 1,3 liter jadi saya akan melebihkan sisanya menjadi 0,3 liter pelajaran matematika guys 1,6 dikurang 1,3 oleh karena itu saya butuh alat yaitu 11 takar jadi saya gunakan 0,5 0,5 dan 0,3 tapi penggantian oli sudah saya kerjakan melalui alat bantu yaitu kunci 14 guys jadi ini lokasi ganti olinya guys disini yang kita buka supaya olinya keluar ini olinya guys 1,3 liter jadi tahapan ini sudah melewati penggantian oli sehingga saya hanya akan mengarahkan bagaimana cara menghilangkan indikator oil change pada display pertama-tama yang kita perlukan adalah mematikan motor kemudian kita tekan pada display select dan adjust bersamaan bersamaan dengan itu kita nyalakan motor maka akan ada kedip pada layar lalu hilang sehingga ini adalah cara untuk menghilangkan tanda penggantian oli pada display jadi ini kemudahan dari Suzuki supaya kita tidak lupa dalam mengganti oli setiap periode yang saya buat 2000 km oke guys sekian sharing saya kali ini sampai berjumpa lagi pada sharing-sharing berikutnya jangan lupa like subscribe pada channel ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut adalah dibalik layar bagaimana cara saya mengambil gambar pada video sebelumnya yaitu cara menghilangkan indikator oil change pada display motor Suzuki ini yang saya gunakan untuk menerangi hasil gambarnya yaitu menggunakan kamera dan lampu kamera yang saya gunakan adalah kamera Casio yang antara kamera dengan display bisa melalui bluetooth sehingga saya bisa kontrol di layar seperti ini jadi fleksibel kalau kameranya saya pasang di kepala supaya saya tangannya bebas dalam rangka tekan tombol dan menyalakan kunci kontak sekian tips dari saya jangan lupa subscribe like pada channel ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih